Assalamualaikum Halo semuanya Nah kali ini aku bikin daily vlog Untuk ngeliatin ke kalian Proses renovasi kamar Sekaligus tempat kontennya Kak Tirey Nah ini ada Tumpukan pasir untuk Bikin fondasi dari Kamarnya tersebut karena Ini tuh mau dari Nol banget dari yang belum Jadi apa-apa bakalan disulap Jadi kamar yang bakalan estetik Dan cantik Ikutin terus ya perkembangannya Nah ini ada Kia, dia main-main pasir gitu juga Karena Kia tuh seneng banget Main-main kayak gini, dia tadi juga Dada-dada dan ini tuh pasirnya Mau dibawa ke dalam sini Tuh, ini tuh masih awal Banget dan masih Ya jelek ya namanya juga Ini tuh dari darasi mobil Terus beralih fungsi menjadi gudang Penyimpanan gitu dan ini dia Barang-barangnya yang udah dikeluarin Barang-barang lama gitu Kayak sopa yang udah gak kepake lagi Tapi karena mau dijadiin kamar Dan udah dipersihin juga sama Kak Tirey sama Kia Jadi ini tinggal di Renovasi aja Ayo ayo kita lihat Mendekat ke ruangannya Di sebelah sana Ayo aku turun tangga dulu Dan mari kita Lihat Tuh kayak gini ada tumpukan semen juga Dia tuh Orang lagi nukang Dia malah gangguin Mungkin dia mau main-main aja Kalian mau lihat Penasaran gitu Sama Gimana bakalan hasilnya Tuh kayak gini Dan Lihat Ini bipornya Sebelum nanti bakalan disulap Jadi cantik gitu Ayo kita keluar Dan aku mau tunjukin Beberapa sanguan Untuk mamang tukangnya Tuh ada kue Ada gorengan Dan juga ada donat Sama ada kerupuk Dan air minum gitu Ini aku keluar Karena ada yang Nganterin barang-barang lagi Ini tuh kayak dibeli gitu Ayo kita lihat Barang apa yang sampai Tuh ternyata batu Batu ini juga Merupakan fondasi Untuk bikin kayak bangunan Jadi kita pesen batu Pasir, semen Dan lain sebagainya Ini ibu aku juga Minda hindrum Karena itu bakalan Diisi air Ya karena aku capek Jadi aku makan dulu Aku nyemil Ini dia Ini tuh roti Keju gitu Enak banget Dan selanjutnya Aku juga mau makan Tewan Ini tuh sebenernya Ibu beli Untuk makan Mamang tukang Tapi karena ibu belinya Banyak Jadi aku juga ikut makan Untuk makan sore gitu loh Sebelum mamang tukangnya pulang Biasanya Kalau disini tuh Mie ayam Mie asangwannya Tapi karena lagi Nggak ada jualannya Jadi makannya Tewan aja gitu Itu sama-sama enak juga kan Kira-kira besok Gimana ya Kelanjutan dari Tukangnya Bangun Kamar Kadirei Nah ini udah Keesokan harinya Tuh udah mulai Pasang kerami Keren sih Mamang tukangnya sendiri Tapi pengerjaannya Lumayan cepet banget Sampai udah Progresnya kayak gini Terniat banget loh Nah ini aku mau Coba masuk ke dalam Dan liat Wuuu Rapi juga Pengerjaannya Tuh Udah mau setengah aja Ini keramiknya Oh iya Kenapa warnanya merah Keramik ini Karena ini tuh Sisa keramik Dari Kita buat rumah dulu Dan Ya emang sih Gak estetik warnanya Tapi nanti bakalan Dikasih karpet Biar warnanya Senada dan cantik gitu Ini tuh temanya Mau putih-putih Atau kayak ada Coklat-coklatnya gitu loh Nah ini udah Hari selanjutnya Tuh Udah mau selesai Pasang keramiknya Cepet banget kan Oh iya Nanti di depan sini Bakalan ada terasnya juga Dan ada kayak Atap tambahan Biar kalau ada hujan Gak ngerembes gitu loh Nah ini kusennya Udah dateng Tinggal dipasang Kayak gini Udah sepempat Jadi lah ya Tuh kayak gini Karena ini Menurut aku Kotor banget Tuh kayak gini Jadi aku Inisiatif Maunya Aku dulu Bareng ibu aku Juga ngepel Keramiknya Biar gak susah-susah Lagi ngebersihinnya Setidaknya nanti Kalau mau dibersihin Yang gak terlalu kotor Kayak gini Liat aja tuh Kotor banget Ini Kia juga Baru pulang dari sekolah Masih pake baju putih Merah Tapi langsung Ikut aja Masuk ke dalam ini Tanpa pake sendal Lagi tuh Pasti kakinya kotor banget Ini juga ada ibu aku Dia langsung ngepel gitu Maaf ya Kalau ini Kameranya jadi Burung-burung Karena Debu-debunya Malah berterbangan Ke kalian Tuh Terima kasih telah menonton! Gak lama dari situ Ini mobilnya Dateng lagi Ini mau nganter Kayu gitu Untuk pelapon Karena ini Karena ini atapnya juga Seng Jadi Pasti bakalan panas banget Jadi Kita pasang pelapon Untuk filternya Nah ini diwarnain dulu Jadi warna putih Karena kan tema-temanya itu Mau warna putih BTW ini bapak aku ya Yang ngechatnya Dan disini Masih banyak lagi Yang perlu diwarnain Atau dicat Ada kia lagi Dan kita udah ngechatnya Sebanyak ini Aku juga bantuin ngechatnya Tapi gak dipideoin Dan mamang tukangnya Mulai pasangin Kusennya Untuk tempat Dari pelapon-pelaponnya Nanti Tuh Kayak gitu Ini semuanya udah dichat Dan mamangnya bergerak lagi Oke Segitu dulu ya Progresnya Nanti bakal lanjut Part 2 Untuk hasilnya Bye-bye